Beberapa penemuan ilmiah menjadi spektakuler karena berpotensi menyelamatkan nyawa dan membawa revolusi terhadap cara hidup manusia. Beberapa penemuan menjadi menarik karena dengan mempelajari kehidupan mereka akan mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Tapi beberapa penemuan menjadi sangat seru karena ternyata ada begitu banyak makhluk yang sangat aneh bentuknya, seperti cacing yang memiliki tentakel di kepalanya ini. Ini adalah Squidworm dari genus Tuti do Drillus. Cacing ini membuat penelitian ilmiah menjadi sangat seru karena mereka terlihat seperti binatang fusion atau gabungan, setengah cumi, setengah cacing. Tapi faktanya mereka adalah cacing anelida, kelompok cacing yang mencakup cacing tanah dan lintah. Tapi, genus cacing ini memiliki 10 tentakel panjang di kepalanya. Tentakel Squidworm Dua tentakel yang melingkar dan berwarna kekuningan digunakan untuk makan. Delapan sisanya digunakan untuk bernafas atau mungkin untuk merasakan lingkungan. Kepala mereka juga memiliki dua struktur berambut seperti sikat yang disebut organ nukal, yang berfungsi seperti hidung mampu menangkap bau kimia di sekitar mereka. Nama ilmiah salah satu spesies, Tuti do Drillus Samai, diberikan berdasarkan suku Sama Bajau, kelompok masyarakat yang tinggal di Kepulauan Tawi-Tawi di Filipina. Menurut Ibu Karen Osborne dari Scripps Institution of Oceanography, nama tersebut diusulkan sebagai penghormatan kepada kolaborator Filipina yang ikut serta dalam ekspedisi menemukan makhluk ini pada tahun 2007. Ibu Karen menambahkan, cacing ini ditemukan bersama enam spesies cacing laut dalam lainnya yang masih berkerabat dekat. Empat diantaranya adalah Bomber Worm atau cacing pengebom yang mampu mengeluarkan kapsul berisi cairan bercahaya dari kepalanya untuk mengusir predator. Tapi, Squid Worm tidak memiliki pertahanan seperti itu, dan tampaknya mereka juga bukan perenang yang baik. Akan tetapi, seperti Bomber Worm, sisi tubuh Squid Worm dilengkapi di retan kaki rambut yang seperti sikat, yang membantu mereka mendayung air dengan gerakan gelombang yang menghipnotis. Dan berbeda dengan Bomber Worm yang gesit, Squid Worm lebih santai. Ini memberikan informasi kepada para peneliti kalau Squid Worm bukanlah predator. Mereka makan dengan menyaring partikel makanan yang tenggelam ke dasar laut yang dikenal dengan sebutan Marine Snow. Selama tujuh kali penyelaman, Ibu Karen dan tim telah menemukan tujuh belas cacing unik ini dengan ukuran yang berbeda. Berarti, cacing ini sebenarnya cukup umum dan banyak. Fakta ini menunjukkan kalau banyak hal yang belum kita ketahui tentang penghuni laut dalam di planet yang kita tinggali. Squid Worm hidup di salah satu lapisan paling kaya nutrisi, tapi juga yang paling misterius di laut dalam, yaitu zona demersal, tepat di atas dasar laut. Terima kasih sudah menonton.